Dapat cuan dari token artis paling pertama di Indonesia. Kok bisa? Indodax Academy Glossary Halo semuanya! Di video kali ini kita akan membahas apa itu ASICS token. ASICS token adalah token yang dibuat oleh PT. Meta Nusantara, Victory, sebuah perusahaan Indonesia yang berfokus dalam menciptakan ekosistem transaksi keuangan melalui teknologi yang memiliki tujuan dan proyek Gameplay to Earn, NFT Marketplace, dan Metaverse. Nah, ASICS token merupakan utilitas utama dalam tiga proyek, yaitu Congklak sebagai Gameplay to Earn, Nusantara First sebagai Metaverse, dan NFT Marketplace yang bernama Pasar NFT. Nantinya ASICS token dapat digunakan pada ketiga proyek tersebut lho. Kini ketiga proyek tersebut sedang berjalan, dan yang akan pertama kali dirilis adalah Congklak sebagai Gameplay to Earn pada 18 Maret 2022. Oh iya, selain Congklak, nantinya akan ada juga game-game lain yang tidak kalah seru. Di antaranya game Bekel, game layangan Battlefield, game Komodo Chain, dan game We Are Papua. Kaukah kalian, kata ASICS merupakan singkatan dari nama awal salah satu keluarga artis yang paling terkenal di Indonesia. Mereka adalah Anang Hermansyah, Ashanti, Aurel Hermansyah, Azriel Hermansyah, Arsi Hermansyah, dan Arsya Hermansyah, yang memiliki sebanyak total 70 juta followers di Instagram dan 6 juta subscriber di Youtube. ASICS token yang dikembangkan oleh Anang Hermansyah dan timnya ini dibangun di atas jaringan BEP20 Binance Smart Chain dan telah dirilis pada 27 Januari 2022 lalu. Dan karena tingginya antusiasme terhadap token ini, ASICS token sempat terjual habis dalam kurun waktu kurang dari 1 menit pada fase private sell law. Untuk itu, Indodax hadir sebagai tempat para trader atau developers yang ingin memiliki ASICS token secara mudah dan cepat. Oh iya, yang harus diperhatikan, ASICS token yang diperjual belikan di Indodax adalah token ASICS V2, di mana ASICS V2 merupakan token ASICS yang telah diredenominasi dengan perbandingan 1000 kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan ASICS token. Jadi, jika satu token ASICS memiliki harga senilai 0,05 rupiah, maka token ASICS V2 memiliki harga 50 rupiah. Untuk menjaga perbandingan harga ASICS token dan ASICS V2 menjadi tetap 1 banding 1000, maka token ASICS V2 hanya memiliki maksimal pasokan sebanyak 10 miliar token ASICS V2 atau 1000 kali lebih kecil dibandingkan dengan ASICS token. Jika kalian memiliki ASICS token, kalian bisa juga lho melakukan konversi atas ASICS token yang kalian miliki menjadi token ASICS V2 atau sebaliknya dengan menggunakan fitur swap token yang telah disediakan oleh tim ASICS pada website mereka. Namun, kalian harus selalu perhatikan jenis token yang kalian kirimkan ya. Karena jika kalian mengirimkan token selain ASICS V2, maka token kalian tidak akan masuk ke wallet Indodax kalian. Ingin memiliki ASICS V2 dengan mudah? Yuk beli sekarang di indodax.com Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Indodax ya. See ya!